Kembali lagi kita membahas mengenai sosok Ratu Adil Dan kembali lagi ke dalam video ini Dimana di dalam video ini Saya mau menjelaskan mengenai sifat Ratu Adil Seperti bala dewa Dan seperti apakah sifat bala dewa itu Mari kita bahas Dimana bala dewa ini adalah salah satu tokoh pewayangan Di dalam kisah Mahabharata Kalau membahas-embahas lagi masalah bala dewa Saya sendiri jadi teringat kisah-kisah wayang Perasaan dulu saya juga pernah mempelajari kisah wayang Jadi sempat teringat di dalam benar pikiran saya itu kisah-kisah wayang Dimana dulunya saya juga mempelajari mengenai kisah-kisah pewayangan Dimana bala dewa adalah salah satu tokoh wayang Di dalam kisah Mahabharata Dimana bala dewa ini memiliki ciri khas dan keunikan tertentu Yang tidak dimiliki oleh tokoh wayang lainnya Dimana Hampir 80% raut wajah bala dewa selalu cemberut 80% raut wajah bala dewa itu selalu cemberut Walaupun bala dewa selalu cemberut Tetapi bala dewa mudah digoda untuk tersenyum Untuk tertawa Tapi Sekali bala dewa marah Bala dewa itu tidak suka dibantah Tidak suka dijawab Dalam kisah pewayangan Ketika bala dewa marah Anak buah-anak buahnya hanya diam Karena ketika bala dewa marah Dia itu tidak suka dibantah Tidak suka untuk dijawab Dan seturut dengan cerita pewayangan juga Bahwasannya bala dewa itu sifatnya berubah-ubah Sesuai dengan keinginan dia kehendak hati dia Karena seturut dengan cerita wayang Suasana perasaan hati bala dewa Itu berubah-ubah Terkadang bala dewa Sangat mudah melupakan sesuatu Bahkan sampai-sampai Ucapannya sendiri mudah dilupakan Contohnya Ini ucap apa Nanti satu jam yang akan datang Berubah lagi Dia lupa dengan apa yang dia ucapkan Seturut dengan cerita pewayangan Bahkan Sesuai dengan cerita pewayangan Bala dewa ini sifatnya itu sebenarnya tegas Kalau tegasnya keluar dia tegas Tapi kalau tegasnya gak keluar ya kayak Biasa gitu Tapi kalau tegasnya keluar dia tegas Kalau dibilang sakarpe dewa ya Terserah dia ya bala dewa ya Karena di cerita pewayangan Bala dewa itu kan juga Sosok yang terhormat Sosok yang memiliki tito Jadi dia leluasa dan bebas Maaf 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 Kita lanjut lagi ke dalam video Bala dewa itu memang sifatnya seperti itu Apalagi Bala dewa itu Dia itu orangnya itu Susah-susah Gampang Gampang-gampang Susah Jadi Dia itu sulit dimengerti Sulit dimengerti Tapi kalau kamu Bisa mengerti dia itu sebenarnya enak Kalau kamu bisa mengerti sifat bala dewa Dia seperti apa Itu enak Bisa menyesuaikan Oh kalau dia marah harus gini Kalau dia lagek gini harus gini Kamu Kamu sudah bisa menyesuaikan itu enak Tapi Kalau kamu belum bisa menyesuaikan Ya hatimu rasanya manggel Dia itu rasanya manggel terus Kalau di hati Kalau gak bisa menyesuaikan Kalau nanti kamu sudah bisa menyesuaikan Dan tahu Dia itu sebenarnya seperti apa Enak Dia itu orangnya model-modelnya seperti ini Kalau marah gini Nanti kalau anu gini Lagi pas seneng-senengnya gini Lagi pas jengkelnya gini Enak kalau sudah kamu fahami Apalagi bala dewa itu Kalau dekat dengan orang Kalau dia dekat sama si A Nanti itu dia itu terus sama si A terus Si A diapikan Dibaik-baikin gini 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 Pokoknya semuanya itu serba yang manis-manis bagi si A Kalau sedang bayi Tapi kalau si bala dewa Sedang jengkel dengan si A Gak ada kata manis-manisan Semuanya serba pahit Semuanya serba gak enak Semuanya serba yang kotor-kotor Jadi bala dewa itu sifatnya hampir seperti ular Sesuai dengan cerita Mahabharata ya Bahwasannya sang bala dewa itu adalah perwujudan jilmaan dari ularnya dewa Wisnu Sesuai dengan cerita Mahabharata Bahwasannya dewa Wisnu memiliki ular berkepala banyak Dan ular yang berkepala banyak itu Menjilma di dalam kisah Mahabharata sebagai bala dewa Dan bala dewa ini sendiri Kalau dia lagi jengkelan Kalau dia ngomong itu bisa nyelekit Kalau ngomong bisa nyelekit Gak mikir Perasaan orang gimana gak mikir Kalau dia sedang jengkel Mangkel Nyelekit kalau ngomong Tapi kalau dia lagi baik-baik Lagi seneng Eh Baik sekali Baiknya itu melebihi kebaikan orang Kayak kebaikannya itu baik banget Kalau biasanya orang itu kalau berbuat baik itu ya Baik-baik biasa ya Tapi kalau bala dewa ini sedang seneng Bunga Kelihatan sangat manis Sangat baik Kelihatan sangat baik Tapi ketika dia sedang marah Hmm Boroboro Orang-orang pun takut Gak berani untuk menjawab Orang-orang pun takut ketika bala dewa marah Tapi kalau bala dewa sedang baik Sedang seneng Ya ampun Rasanya itu manis banget Baik banget Dan bala dewa ini Bala dewa ini Dia itu tipe orang yang serius Dalam rata wajahnya dia tipe orang yang serius Walaupun dia tipe orang yang serius Dia itu juga mudah tersenyum dan tertawa Jadi terkadang sesuatu yang tidak lucu bagi kita Itu bisa saja lucu bagi bala dewa Karena bala dewa ini Memiliki pola pikir Memiliki cara pandang yang beda Bahkan bala dewa ini Digambarkan sebagai orang yang cerdas Di dalam kisah Mahabharata Dan di dalam kisah Mahabharata Bala dewa Itu biasanya Biasanya Terkadang dia mendengarkan Orang-orang kepercayaan dia Kalau dia sedang cuek Sedang sibuk Sedang gak mau mikirin Hal-hal tertentu Dia tinggal dapatkan informasi Dari orang kepercayaannya saja Tapi kalau dia Sedang mau memperhatikan Hal-hal tersebut Dia bisa langsung saja terjun Kelapangan Itulah sifat bala dewa Dan Ratu Adil digambarkan Di dalam Ramalan Jayabaya Dia memiliki sifat Seperti bala dewa Ya hampir mirip Dengan yang saya sebutkan tadi Dan saya jelaskan tadi Dan jangan lupa Untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!